Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Bertemu lagi dengan saya, Dodi Ferdiansyah. Di video kali ini, saya akan mengajak teman-teman untuk belajar dari dasar tentang sistem operasi Linux. Nanti saya akan mencoba membuat beberapa part video yang berhubungan dengan perintah-perintah dasar ketika kita baru mulai belajar Linux. Mungkin sebagian teman-teman di sini nanya ke saya, Pak, kenapa harus Linux? Nah, ketika teman-teman nantinya ingin berkarir atau bekerja di bidang cyber security atau ingin belajar tentang cyber security, sistem operasi Linux itu merupakan salah satu sistem operasi yang sangat direkomendasikan bagi teman-teman semuanya. Terutama bagi kita yang ingin baru mulai belajar cyber security. Biar teman-teman tidak bingung untuk menggunakan Linux itu bagaimana, nah, di sini kita akan mencoba untuk menjabarkan semua perintah-perintah Linux secara dasar supaya kita bisa melakukan operasional terhadap sistem operasi Linux itu sendiri. Untuk perintah-perintah dasar yang kita pelajari di video kali ini adalah tentang hardware information, di mana kita akan menggunakan komen-komen tertentu untuk mengetahui kira-kira hardware-hardware apa saja yang terpasang di dalam komputer kita. Di sini saya menggunakan Linux dengan Dispro Send OS. Kalau teman-teman pakai Ubuntu, ya silakan saja, atau pakai Kali Linux, ya sama saja sih, karena di sini adalah perintah-perintah dasarnya yang akan kita bahas. Untuk menggunakan komen dari Linux ini, teman-teman harus membuka terminal yang ada di System Tools, kemudian kita klik terminalnya, dan semua perintah-perintah Linux teman-teman akan masukkan atau ketikkan di terminal ini. Perintah pertama itu adalah di Message. Nah, perintah ini digunakan untuk melihat pesan-pesan ketika Linux itu sedang boot up atau booting. Nah, perintahnya adalah di Message, kemudian Enter. Nah, teman-teman bisa lihat seperti ini. Jadi, semua proses booting yang dilakukan oleh Linux itu ditampilkan pada perintah ini. Kemudian yang kedua adalah kita ingin melihat informasi dari prosesor atau CPU yang ada di dalam komputer kita. Nah, perintah yang digunakan adalah CAD, kemudian PROC, dan CPUINFO. Nah, CAD ini merupakan perintah untuk menampilkan isi dari sebuah file. Nah, sedangkan yang ingin kita tampilkan itu adalah informasi-informasi yang ada di folder atau directory PROC, CPUINFO. Kemudian kita Enter. Nah, ini adalah informasi dari CPU atau prosesor yang ada pada komputer kita. Termasuk model namanya apa atau nama modelnya apa, kemudian juga frekuensinya berapa, sampai dengan ukuran cage-nya berapa. Di sini ada semua. Nah, perintahnya tadi adalah gunakan CAD, kemudian tembak directory dari informasi CPU-nya. Ada di PROC, kemudian di CPUINFO. Kemudian yang ketiga adalah kita ingin melihat status dari RAM atau memori primer yang ada di komputer kita. Berapa yang kepakai, berapa yang free, dan seterusnya. Perintah yang digunakan adalah free min H. Nah, teman-teman bisa lihat tampilan di depan. Memori totalnya berapa, yang digunakannya berapa. Kemudian sisanya atau yang kosongnya berapa. Termasuk juga memori swap-nya. Yang digunakan berapa, kemudian yang sisanya berapa. Nah, perintah ini sangat perlu sekali teman-teman pahami. Ketika nanti ingin melakukan troubleshooting terhadap perangkat keras yang ada di komputer kita. Kemudian perintah yang keempat yang berhubungan dengan hardware itu adalah LSHW. LSHW ini adalah perintah yang bisa digunakan untuk melihat konfigurasi-konfigurasi pada perangkat keras atau hardware. Nah, di sini kita tinggal ketikan LSHW. Dan semua konfigurasi-konfigurasi dari hardware yang dimiliki komputer kita itu muncul di sini semua. Selain hardware, kita juga bisa melihat konfigurasi pada USB atau port PCI. Nah, perintahnya adalah untuk USB, LS, USB, Min TV. Kemudian untuk PCI, LS, PCI, Min TV. Nah, teman-teman bisa lihat konfigurasi atau daftar-daftar, port USB, dan juga port PCI yang ada di dalam komputer kita. Kemudian yang terakhir adalah perintah untuk melihat informasi disk, drive yang ada di komputer kita. Tapi untuk melakukan perintah HDPUM ini, teman-teman harus masuk dulu ke akunnya root. Nah, sekarang saya coba masuk ke root dulu. Kemudian baru saya panggil perintah HDPUM. Kemudian minus I besar. Kemudian directory atau path dari disknya. Nah, inilah informasi dari disk drive yang ada di komputer kita. Oke? Inilah perintah-perintah dasar Linux yang berhubungan dengan informasi pada hardware yang perlu teman-teman pelajari. Di video berikutnya, kita akan masuk ke komen-komen atau perintah-perintah lainnya ya, yang lebih seru dan juga lebih menarik. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Tetap sehat, keep secure. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.